Nah, balik lagi di channel ini. Kali ini aku bakal ngasih tau cara untuk mengatasi terjadi masalah saat membaca indikator baterai atau tanda tanya di baterai Pixel 4 ataupun Pixel 4 XL. Yang dimana ini sering sekali terjadi atau bisa dikatakan penyakit dari Pixel 4 ataupun Pixel 4 XL. Dan tanpa berlama-lama langsung kita menuju ke tutorialnya aja. Nah, langsung saja aku kasih tau penyebab dan cara mengatasinya soalnya udah 3 kali mengalami masalah ini. Penyebab yang pertama bisa jadi karena soket baterainya itu atau fleksiblenya itu udah kendor. Cara memperbaikinya cukup mudah tinggal bongkar backdoor, lepas fleksibel sidik jari, dan tinggal kencangkan fleksibel baterai yang kendor tadi. Kalau tidak ada alatnya tinggal bawa ke tukang servis biayanya paling diantara Rp25.000-Rp50.000. Lalu agar hal ini tidak terjadi lagi, kalian jangan sering menjatuhkan HP atau membenturkan HP. Atau jarang yang kalian ketahui, kalian jangan terlalu sering menaruh HP di dashboard motor. Soalnya getarannya itu cukup kencang dan itu bisa menyebabkan fleksibel baterainya itu menjadi kendor. Kemudian untuk penyebab yang kedua bisa jadi ada di fleksibel baterai. Jika fleksibel baterai sudah dikencangkan tapi tidak ada perubahan, bisa jadi fleksiblenya yang rusak atau ada jalur yang terputus. Cara untuk mengatasinya bagaimana, ini tergantung dari kerusakannya seperti apa. Kalian tinggal bawa ke konter saja, minta saran untuk diapain, bisa disambung atau ganti fleksibel. Tapi jarang banget yang jual hanya fleksibel saja, baik di Pixel 4 ataupun Pixel 4 XL. Alternatifnya bagaimana, kalian tinggal beli baterai, kemudian copot fleksiblenya atau ganti baterainya sekalian. Kemudian masalah yang ketiga bisa jadi baterai dari HP kalian itu sudah waktunya ganti atau sudah rusak. Saya sudah pernah mengalami masalah ini, baterai dari Pixel 4 saya sudah boros kemudian muncul tanda tanya. Setelah itu saya ganti dengan baterai baru, akhirnya normal tanda tanyanya itu hilang. Untuk baterai yang saya beli di sini dengan harga 100 ribuan saja. Dan untuk harganya menurut saya bagus, saya pakai beberapa bulan tidak ada perubahan alias baterainya itu tetap awet. Yang mau coba baterainya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Lalu cara untuk menghindari baterai cepat rusak atau cepat boros gimana? Kalian itu bisa pakai charger yang bagus, paling tidak ya charger dari pihak ketiga dengan harga yang oke atau sudah bersertifikat. Kemudian atur pola charge yang bagus, jangan overcharge dan masih banyak lagi caranya. Kalian bisa cek Google saja. Dan tutorialnya mungkin segitu saja, intinya permasalahannya ada tiga. Bisa jadi di soket baterainya yang kendor, soket baterainya yang rusak, dan baterainya yang udah waktunya ganti. Untuk mengetahuinya gimana, mending kalian bawa ke kontor atau ke teknisi. Karena mereka itu lebih tahu dan jika ada pergantian juga mereka udah ahli. Kalau kita paksa ganti sendiri dengan ilmu yang kurang bisa jadi kerusakannya bisa nambah. Dan itu akan merepotkan kita sendiri. Mungkin video dari aku hanya sekian aja. Apabila kalian ada tips lain, kalian bisa taruh di kolom komentar. Dan mungkin apabila aku ada kesalahan, kalian bisa koreksi juga di kolom komentar. Apabila video ini dirasa membantu, kalian bisa like dan kurang membantu, kalian bisa dislike aja. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax